Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah bersama Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melepas calon jama'ah haji, kloter terakhir asal Kabupaten Lombok Timur. Sebanyak 111 orang calon jama'ah haji yang diberangkatkan langsung ke Kota Madinah dan diharapkan tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah. Bertempat di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, Pemerintah daerah bersama Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur melepas calon jama'ah haji, kloter terakhir asal Lombok Timur pada Rabu 21 Juni. Hadir pula dalam kegiatan tersebut perwakilan OPD, tokoh agama, dan 111 orang calon jama'ah haji asal Lombok Timur. Kasih penyelenggaraan haji dan umroh pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Haji Makinudin menyampaikan, keberangkatan calon jama'ah haji asal Lombok Timur dibagi menjadi 5 kloter. Kloter terakhir ini terdiri dari 111 orang jama'ah bersama petugas kesehatan dan petugas pembimbing haji sebanyak 3 orang. Keberangkatan calon jama'ah haji ini mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti keberangkatan dari Lombok Timur menuju asrama haji Nusa Tenggara Barat dan langsung diberangkatkan ke Kota Madinah. Jumlah calon jama'ah haji asal Lombok Timur menjadi yang terbanyak pada tahun ini mencapai 1.228 orang. Mewakili Bupati Lombok Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Izzuddin menyampaikan calon jama'ah haji dari Lombok Timur harus bisa menjaga kesehatan dan tetap menjalankan ibadah dengan husyu selama di Tanah Suci. Ia menyebutkan, untuk kloter terakhir ini, jama'ah haji akan menjalankan napak tilas seperti yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang nantinya membutuhkan tenaga dan kesehatan yang cukup. Selain itu, jama'ah haji juga harus mengikuti arahan yang telah diberikan oleh petugas. Bapak Ibu akan melaksanakan napak tilas. Pada napak tilas, gendalakan prosesi dari perjalanan Nabi Ibrahim bersama istri beliau. Karena ini napak tilas, maka Lombok betul-betul harus fokus untuk melaksanakan napak tilas itu. Napak tilas ini, jalan ini, memunjukkan tenaga, energi. Karena itulah maka kita harus benar-benar mempersiapkan tenaga, energi kita untuk napak tilas ini.